Intro Beginilah suasana kemeriahan puluhan ibu dan anak saat mengikuti lomba balita sehat yang berlangsung pada selasa 25 Juli 2016 pagi kemarin di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Puluhan balita ini sendiri berasal dari 16 puskesmas di wilayah Kutai Kartanegara yang telah lolos seleksi kesehatan di tingkat kecamatan dan kemudian akan bersaing di zona kabupaten bersama sejumlah balita daerah lainnya Dengan diikuti 31 peserta balita lomba itu sendiri memiliki 2 nomor lomba yakni 6-23 bulan sebanyak 15 anak sedangkan di kategori kedua 24 bulan hingga 5 tahun berjumlah 16 orang Tak hanya itu saja balita yang mendapat predikat terbaik nantinya akan berlaga di tingkat provinsi dan bersaing dengan sejumlah balita di Kalimantan Timur pada 27 hingga 30 Juli 2016 Memang biasanya lomba balita sehat itu kita kaitkan dengan hari anak nasional makanya sekitar bulan Juli kita akan seleksi karena memang kita berharap bayi balita ini akan menjadi pemimpin masa depan jadi makanya sebaik teman-teman di lapangan termotivasi karena kan posyandu setiap bulan jalan mereka melihat mana yang sehat, mana yang tidak kalaupun yang tidak sehat maka diupayakan untuk terus dipantau jadi kader dan petugas kita di lapangan tetap harus memantau semua balik dari belita dan kalau mereka berhasil itu kita lakukan upaya-upaya seperti ini untuk memotivasi terus sementara itu untuk penilaiannya sendiri meliputi dari antropometri atau tinggi dan berat badan aspek gizi hingga motorik serta psikomotorik terhadap balita yang dinilai oleh juri berkompeten di bidangnya kegiatan ini sendiri bertujuan untuk memotivasi orang tua serta petugas kader kesehatan di lapangan dapat melakukan pembinaan serta perawatan agar bayi dan balita tetap terjaga sehat dari Kutai Kartanegara bagian humas dan protokol memporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!